di Indonesia The Hello, Good morning, Great to be Good morning, Mas Haji Hello, Nora Good morning, Patricia Good morning, Alvi Good morning, Gio singkat ya 15 menit ya iya istirahatnya singkat halo Gibran halo Artana istirahatnya singkat hanya 15 menit 45 45 45 45 cepat kenapa pensil ada coba kamu cari deh kayaknya hilang pensil oke kita tematik ya tematik 2H ini buku terakhir itu di screenshot aja buku terakhir iya yang 2H di screenshot dulu ya mister iya iya mam soalnya belum tetamu gak tau bukunya keselit kayaknya oh iya biasanya nih soalnya satu paket dia dari A sampai H halo mau iya marah kibis tahun isi ld out disuruh di apa buat latihan buat tulisan hilangkan di daftarin Ah kakak udah kan ah mana sudah siap buka aja jadi ada orang asing pagi baju putih pagi juga duduk lama-lama Ayo yang lain mana deh kayak masih pada ngantuk ya nggak munggu masih bergantuan Hai aku aja masih ya masih langis terbangun subuh-subuh sahur nggak papa nanti kan kalau sudah selesai bisa tidur siang jam 7 bangun habis terdiri siang jam 12 bangun Maghrib karena enak tuh bau buka puasa ya Aduh kenapa masih terang kok nah iya lebih terang lagi wah ini tematik 2H halaman tiga eh tiga tigisi tiga tiga ya ada hilang ya deh jadi dia warnanya sama kayak matematika di 2H itu ini punya CL punya saya ketinggalan besok baru mau ambil hari Jumat sekolah besok ke sekolah soalnya ini anak SMP ujian praktik ya udah komisar kan juga ngajar SMP nih ambil pengennya seperti di Doraemon ya bisa tembus Doraemon siapa tahu bisa kayak dia ada tuh alatnya jadi dia bisa ambil barangnya di sini disini terus tiba-tiba kita mau kembali itu kenapa ingin sepuluhnya kelihatan aku punya pintu Doraemon yang bisa aku bisa masuk rumah ke Villa hehehe iya sampai kesekolahan aja bisa iya dalam sekejap luar nanti pun bisa bisa satu-satunya alat Doraemon dan mister ingin apa baling-baling bambu baling-baling bambu satu aja baling-baling bambu enak enak bisa pergi ke mana-mana ke belakang mobil itu baling-baling bambu deh kalau baling-baling bambu kalian aja minyak ada kominster pintu mesin dalam iya eh kalau aku punya baling-baling bambu udah tuh aku ke rumah itu sanitas ya banyak ya alat masa depan jangan masa depan biar kita tentukan aku pengen lihat masa depanku kemana ya kan kalau kamu mengetahui masa depan kamu sukses nanti kau ah masa depan aku sukses aku mau males-malesan aja nanti mau berubah masa depannya gitu terus nanti kamu lihat masa depan kamu susah ah masa depan aku jadi orang susah udah buat apa aku berusaha tambah males lagi jangan oke kita mulai ya oke di 2H ini punya judul tentang keselamatan di rumah dan di jalanan nah ini penting ya penting sekali ya keselamatan kita di rumah padahal di rumah di rumah itu tempat kita berlindung dari panas dan hujan tapi ada atasannya ya Nah kita lakukan kegiatan di rumah saja beberapa kegiatan yang kita lakukan dapat membahayakan Nah oleh karena itu kita harus berhati-hati melakukannya salah satu cara berhati-hati ya saat melakukan kegiatan adalah dengan mengaturi aturan keselamatan aturan selamat pada saat melakukan kegiatan nah ini dia ya ya jadi iya dia udah dua dia tadi rumah banget mister banyak kegiatan yang dilakukan adil masak adil rapikan pakaian nah alat masak itu menggunakan kompor alat merapikan pakaian halis-halis terkali nah kedua alat ini dapat membahayakan nah iya kenapa nggak bisa tadi tuh yang penulisan itu tuh itu dikerja itu aku belum sampai 20 ya mana matematika bukan yang tulis yang tulis tadi Hai kita dikerja kita di matematika Oh itu kita lanjutkan di depan Oh itu siapa lebih dari aku yang ini enggak Oh iya ini joget-joget ya oke nah deh coba lihat anak ini Hai hehehe ya tangannya ini kena tanah kompor kena panci panas ya ah bahaya Hai bahaya banget bisa banget bisa pernah seperti ini ngomong-ngomong umur mister masih kecil baru satu tahun nyentuh akhir tangan mister kebakar semua umur satu tahun kata ibu mister bisa sih nggak ingat Hello Aaron terpengarang nangis nggak ini ya bisa satu tahun belum punya ingatan jadi kita belum ingat kata-kata ini sempurna sempurna panas oh kenapa halaman 3 ya pasti nangis manapak halaman 3 tapi tapi kalau sekarang mister itu sekarang juga sakit kena api gimana yang waha ini Gibran Oh ya ya oke ya yang ini halaman tiga halaman tiga Rian nah jadi kita tulis ya seorang anak yang memegang ya terus kenapa masak mister-mister kenapa masak kalau tangannya udah bakar enggak jadi ada beberapa anak itu gede kia jatin air panasnya ya udah gitu atau belum nah kamu belum tahu ah ah berdiri itu seperti apa Ibu kamu biasa megang panci pakai santangan kan ada tuh memasak nah tiba-tiba kamu pegang dengan tangan telanjang lebih pegang jadi kayaknya mau buka tiba-tiba kepanasan nah kebanyakan seperti itu ya biasa akan nah tiba-tiba tangan telanjang nggak pakai ini nggak pakai sal kita punya itu tangan telanjang sih kalau tangan kosong berarti kalau nggak kalau kita pegang pedang dong pasti apa-apa berarti nggak pakai sijar kalau ke api hebat banget anaknya mau megang api anti-api dia yang kedua berpada kompor yang ke-3 kita terhati-hati belum tahu apa-apa kalau pegang api caki berarti Ghost Rider udah berbeda ya itu tingkat tanah aku pernah yang bisa pegang guling aku biasa ya biasanya kita tuh paling inget masa kerja kita umur tiga tahun tiga empat tahun alaman berapa alaman tiga kita jarang-jarang inget ya apa yang terjadi kalau gede aku mau punya rambut panjang soalnya rambut aku bukan tebel dua kali lipat aku lebih suka rambut pendek pendek tuh gak perlu ngisir tetap perlu dirawat ya ya kompona jadi kalau mau mandi tuh harus disisir dulu rambutnya baru kan jadi gak kusut mister, mister tau kan anjing aku iya yang biasa bersuara iya ini sebenernya keurus dia dari kecil nah seperti itu tapi biasanya kalau hewan umur tidak bisa terlalu lama ya anjing biasanya berapa? 10 tahun ya? 10 tahun udah tua ya? paling kucing aja 5 atau 10 tahun kucing aja masih 1 tahun, mister iya memang itu belum berapa bulan, mister, aku belum aja 1 tahun cakra iya cakra, dia lahir 2020 kenapa alkan? kalau kucing pas udah lewatin bulan, terus bertambah iya jadi makin lama tuh nanti gua adanya agak besar oke, nah ini dia yang pertama, seorang anak memegang tangan usah kita kanan, yaitu kompor gas yang panas yang ketua adalah kompor tidak boleh untuk bermain nah biasanya kenapa anak-anak main? sering gak? kalian misal ini punya lidi atau kertas, tapi ah pengen coba dibakar, ah dibakar pake kompor nah, suka begitu toh pengen coba nyalain lilin, ah tapi nyalain lilinnya juga pake korek untuk minta tolong orang tua tapi nyalainnya di kompor nah itu yang berbahaya ya ah, aku mau nyalain lilin tapi pake apinya di api kompor nah itu yang berbahaya semuanya terbaik di kompor lah iya, itu ini kan untuk bahasanya untuk satiran banyak ya tadi ada terikaan ada bisa-ada pisau ada gunting alat apa? kalau kali tertunora di belakang kamu kalau tangan kamu main coba aja ke dalam listrik itu bisa jatuh karena di listrik itu gak mau adik nah itu hati-hati yang seperti itu ini melepuk kalau mama, papa, eh, mama, mbak lagi masak apalagi masak ikan itu hati-hati ini minyak kan suka tapi mama aku kan ikan mau bisa iya, minyak kan suka lutut-lutut nah itu bisa kena minyak panas apalagi, ah, telor masak telor juga ya, kadang-kadang keseringan ikan masak ikan ini ambil ikan kalau masak ikan suka mboblo pinyak kan oh, gak bisa iya, misalkan 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 terkadang tuh musel susah lama bergerak jadi kayaknya misalkan gini ini dibandingin nyari mos nyari apa dulu tuh turunnya tuh lama amiknya Oke jadi alat-alat yang ada di rumah gunakan sesuai dengan fungsinya bisa ngomong apa apa jadi gosong melepuh denis bisa bisa hitam pertama umum hitam nanti melepuh nah jadi merah-merah-merah pdk kayak gitu nah itu makanya mister semuanya kalau peta sepak memang berbahaya nah sama seperti rokok eh kalau rokok tahu nggak dirokok itu kamu lihat deh ditulisnya kamu dapat membuang dari ancam tapi kenapa orang masih ngerokok nah itu dia merokokok dapet mungguh-munggu tak masih bisa Aduh bisa bingung jawabnya terlalu tinggi tidak boleh merokok tapi juga enggak merokok juga meninggal gimana ya sama karena semua orang tetap meninggal ya pokoknya kita berdua saja baik itu terlalu tiga pembahasan petasan juga sama apa ya apalagi buat model nih mbak nanti kemarin cakra ke anak-anak belum banyak pada mempertasar omelin jangan mempertasar sini nanti kena tangan berisik segala macam ya tapi ya sama anak-anak kembang api lah kembang api minimal oke sudah yang mantap itu yang mantap itu keluar ininya warnanya ya mister yang mantap iya main kembang api aja jangan pertanyaan itu berbahaya tapi iya yang ada di atas kembang api aku waktu kecil kan ada orang menikahkan habis itu eh eh sangannya itu apa nih eh eh meletup apa nih petasannya iya belum nah seperti itu makanya hati-hati tidak aku kan nonton youtube mister main petasan tuh nonton youtube petasan kan orangnya lagi main petasan tiba-tiba petasannya di ini di tangannya tangannya meledak nah itu ada kial pulsa lupa tahun berapa dia bikin petasan gede segede kamu petasan segede anak kecil ke besar itu meledak meledak ada orang di dekatan badannya itu tahun berapa ya ada itu kejadiannya makanya saat itu petasan langsung ditutup pabrik-pabrik suruh masuk gara-gara ada ada orang tinggal jadi petasan segede anak kecil gede segede anak kecil itu udah udah kayak bom balik suaranya aku menter tuh bahaya itu oke bentar kita lanjut dulu ya iya kenapa iya kenapa iya kenapa iya kenapa iya kenapa iya penggunaan ada kan petasan yang tak berbahaya petasan banting ya kan ah petasan banting ya boleh tuh tapi tetap hati-hati ya kalau kamu banti ketemu kamu itu berbahaya nah bantikan ke tanah jangan ke iya kenapa ketemunya iya teman aku mengetahkan namping dia di tangannya tuh dia malah tendang yaitu hati-hati bisa membahaya juga tadi tendang pasti di tangannya ah ya oke kita lanjut nah tiba di halaman empat nah ini dia nih poin penting nih selain kumpul gas banyak alat listrik ya alat listrik atau elektronik nah yang menggunakan tenaga listrik ini harus digunakan sesuai aturan jika tidak dapat menimbulkan bahaya oke nah nih alat elektronik banyak digunakan semua nih ada setrikaan penghisap debu ya atau satu cleaner ada televisi nah ini bisa berbahaya nih alat-alat elektroniknya nah kita bisa kasih tunggu atau terjadi kebakaran nah seperti itu nah coba nih ada 8 anak kita untuk membacakan aturan masing-masing agar tidak menimbulkan bahaya coba denis nomor satu dibaca denis aturannya agar tidak menimbulkan bahaya gunakan alas sandal atau alas kaki dari karet saat hendak menggunakan alat elektronik oke good dua veron aturan nomor dua veron mana veron suaranya aturan nomor dua nomor dua pastikan tangan kita tidak basah oke tiga pascal masukkan kabel listrik pada stop kontak dengan 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 memungkinkan kepala kabel oke empat artanah oke 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 thank you lima VNC nomor lima VNC aturan nomor lima suaranya mana VNC diadmur nomor lima VNC kembali alat kembali alat setelah selesai di digunakan digunakan oke 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 bentar nomor enam nomor lima VNC sabut kembali kabel dari stop kontak kontak oke tujuh Adrian oke menurut kembali oke thank you Aji 68G dia berakhir bisa iya minta lah minta lah pengawasan orang oke thank you nah nih kebetulan Mr. Cakra punya contoh biar kalian paham ya seolah ini harus benar-benar Mr. Cakra kok disini sedikit buram iya Mr. ganti kamera oke nih Mr. Cakra kok buram iya burung ya nah ini dia tetap burung Mr. enggak buram Mr. malahan di kamera asli yang di tempat jenisnya itu masih kayak mati lampu Mr. tapi yang iya beda kamera nah deh ini stop kontak rumah ada enggak kalian seperti ini ada kan mungkin warnanya berbeda berbuka agak berbeda nah kalau yang ini ini ada on-off di dekat tinggi ini ada on-off itu hati-hati Alfie jangan megang gitu itu nyolok listriknya jangan dipegang gitu hati-hati ini enggak akan colok ya nah ini tadi peraturannya kan ada tuh memegang kepala jadi jangan kabelnya nah jadi dipegang palanya dicolok agak keras memang nah kalau mau tarik jangan kabelnya ini suka kalau kalian narik kabel makanya sama seperti kalian narik casan jangan jangan pegang talinya pegang pala casannya misalnya nyolok HP nih dicampung nah ini lebih aman kalau kamu pegang kabelnya mungkin kabelnya ada yang ketarik bisa jadi moslek sama juga nanti kabelnya kayaknya nah kalau kamu perhatikan lihat nih biasanya bentuknya seperti ini nah ini pegang nah buat diambil iya ada macam-macam mister lupa nih orang yang kotak mister orang yang kotak ya bentuknya dan macam-macam ya nah terus kalau misalnya di contoh ya mister colok listrik nih tuh nyala ini berarti nih kalau mister sentuh nih ini nyitrum ini nyitrum ini mati ini nyala kalau tidak ada tombolnya ya tidak ada tombolnya kalau sudah colok listrik itu berarti udah tolong nah itu yang hati-hati aku gak ada tombol dan mister aku gak ada nah nih mister kasih tau kenapa ini ada listriknya ini namanya test pen ini nanti lampunya nyala nih kalau lampunya nyala berarti ada listriknya kalau gak nyala mister artinya gak ada kelihatan gak nih nyala tuh orang tuh matikan tuh nyala posisinya lah nah coba mister matiin ya nah ini aman gak ada listriknya tapi kalau misalnya lain hati-hati ini pokoknya kalau ada colokan kalau kalian ragu nah tolong atau enggak tolong colokin listrik aku mau cas HP mau cas laptop nah itu hati-hati seolah ini bisa berbahaya nah iya betul belakang Patricia juga itu hati-hati pernah kayak nyolok gitu seolahkan ada nah kalau itu udah konslet ya kita mau cabutin itu kan kata mister jangan dipegang kabelnya emang betul soalnya nih takutnya nih kabelnya itu tuh takutnya putus iya makanya apa hati-hati pokoknya kalau kalian ragu jangan ragu buat minta tolong mama papa maturan dewasa ya nah terus disini nih gunakan alas sendal nah ini buat kayak mister cakra mister jone apalagi mister jone itu udah sering biasa main di komputer ya maksudnya memutarkan listrik itu kita harus pakai alas kalau kita nyentuh lantai nyentuh komputer itu nyetrum nyetrumnya bisa keluar makanya kita menggunakan alas atau alas kaki dari karet nah iya makanya ya kalau orang dewasa pasti udah ngerti misalnya mau memasang listrik atau ada apa pasti dia pakai sendal atau alas kaki pasti mister sekarang udah jam 10 iya nanti kan selesainya jam 10 15 iya 10 15 sudah selesai nah lalu nah tangan jangan sampai basah nah biasanya kita bicicu tangan terus meng pegang nah itu juga hati-hati nah ini dia memegang setelah tetap memegang kabel listrik kalau sudah selesai dimatikan misalnya biasanya kayak wifi aja mister matiin ya wifi itu mister matiin udah gak dipakai nah lalu disini aturan lain yang harus dipatuhi menjaga selamat salah tentunya penggunaan kamar mandi nah ini penting kamar mandi ada aturan keselamatan ada aku punya mister aku punya bahkan ada ya beberapa kisah ada orang kepleset di kamar mandi akhirnya terluka bahkan ada meninggal karena apa licin nah itu dia mister ada aku mister bahaya kok ada nah itu sering disikat ya jangan lupa habis digunakan di kamar mandi di kamar mandi kalian rata-rata keramiknya beda sama keramik di rumah di kamar keramiknya agak-agak kasar nah walaupun keramiknya agak kasar itu nanti harus disering disikat kalau nanti berlumut atau licin nah coba ini pergi mandi pagi ingat nih aturung kamera mandi pertama harus menghemat air menyerang konsen setelah buang air nah ini kebiasaan anak-anak tergaduk lupa nih baunya jadi semerbak dibagi-bagi dan tidak berlama-lama di kamar mandi sampai kamar mandi nyanyi-nyanyi karoke karoke kamar mandi lama-lama nah ada bak mandi ya kalau pakai shower aman kalau pakai bak mandi ini bisa jadi sarangnya makanya harus dikures berkala lalu ini lantai kamar mandi disikan agar tidak licin ya jadi kalau sering terlalu sering kena air lama-lama licin ya apalagi ketika kita mandi ada air apa air jasa ada kena sabun kena sampel kena ya nah itu bisa makin lama nanti akan jadi berluut atau jadi licit ya jadi harus disikat kita tolong mbak mama papa ada om apa tatu biar disikat kalian sikat sendiri juga gak apa-apa kok ya tidak susah kok tidak sulit nah apakah yang dilakukan teman saat menggunakan alat elektronik apakah aturan menggunakan kamar mandi di rumah temanmu dan apakah yang dilakukan temanmu untuk menghemat air nah pertama nih jika ada teman kita menggunakan alat elektronik contohnya eh tau borga usi bor 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 listrik nah itu juga berbahaya lalu ada semacam setrikaan setrikaan ini ya jadi kita mengingatkan mengingatkan teman untuk berhati-hati misalnya dia main-main dengan setrikaan dia dia belum tau tuh eh ini ada setrikaan kan udah dicabut udah tiga panas dia coba tuh pegang setrikaan ternyata masih panas nah itu yang hati-hati ya jadi kita harus berhati-hati simple ya oke mikir jadi artinya tangan kita itu gak boleh basah mister kalau mau ya tidak boleh basah karena jadi artinya harus benar-benar kering nanti kelas 4 kelas 5 di pelajaran IPA kalian akan belajar tentang penghantar listrik salah satunya air air itu bisa menghantarkan listrik pernah dengar berita gak lagi lagi banjir ada orang meninggal tersengat listrik subtema berapa mister subtema 1 2 3 4 gak itu nanti di kelas 4 atau kelas 5 di berita ada orang meninggal karena tersengat listrik dalam miskin banjir aku pernah nonton berita begitu mister jadi ketika ketika banjir ternyata ada kabel listrik nyentuh air nah orang deket di area situ akhirnya dia tersetrum akhirnya orang-orang gak ada yang berani buat nolongin sampai listriknya dipadangkan nah itu juga berbahaya hati-hati pernah ada beberapa kali kejadian apakah bisa kan dia menghantarkan listrik sebagai konduktor menghantarkan bisa menghantarkan nyambung nah contoh listrik dengan karet itu tidak bisa makanya aman pakai alas apalagi sendal jepit aturan penggunaan kamar mandi rumah-rumah nah yaitu salah satunya adalah menghemat air nah ini penting mau di rumah siapapun kita harus menghemat air misalnya air bakal kosong kita isi eh kita lupa mematikan keren air akhirnya boros nah itu sering di rumah-rumah mungkin kalian pikir air kan banyak tapi listriknya mesin air itu gunakan listrik nanti air listriknya bisa mahal bukan karena airnya mudah-mudahan kadang musim hujan juga airnya tetap berlimpah tapi listriknya kasihan jangan lama-lama ya nah apa yang dilakukan temanmu untuk menghemat air menggunakan air seperlunya makanya rumah-rumah sekarang tuh banyak menggunakan shower salah satunya apa menghemat ya shower itu menghemat air jadi dinyalakan ya tapi kalau kalian nyanyi-nyanyi karena di kamar mati tetap muros jangan sambil nyanyi-nyanyi ya apa apa itu bahasa mandarin artinya apa cepat lah bukan nah seperti itu jadi menghemat air mengingatkan teman berhati-hati menggunakan air seperlunya ya simple simple tapi hati-hati kalau sampai kita lalai ya kita lalai itu lupa kita sering lupa itu bisa berbahaya apalagi kalau kalian lupa mematikan air di wastafel tempat cuci piring waduh itu airnya bisa bisa tumpah seluruh dapur jadi basah licin belum di dapur itu ada apa ada kayak magic kom mesin yang kecolok risitu kompo kukas apalagi kalau pakai kompor listrik nah itu hati-hati bisa koslet gitu banyak bareng pencabelah jangan sampai kita lalai 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 itu lupa gitu ya tidak 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 mengingat apa yang sudah dilakukan misalnya kalau air kamar mandi doang nah itu dia berarti kalau bunyi kering gede itu aku baru ingat kecil apalagi kalau masak air bisa aku bisa nyala iya apa hal bang tadi kau itu bentar itu kok ada tulis apa atas gimana tadi iya si el buku seru lupa lagi ketinggalan untung ada punya si el dari jauh beberapa ya dari udah halaman berapa desa cakra itu yang nomor tiga itu sepenuhnya itu ganti ayo sinonim apa bersamaan katanya seperlunya secu secu ya secukupnya itu sinonim artinya bersamaan kata aku begini yang mister yang nomor tiga menggunakan air secukupnya iya gak apa itu memang itu menggunakan air secukupnya 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 seadanya berarti ada air dua ember digunakan dua ember itu terlalu borong yang tinggal dikit dipakai dong mister bisa seperti itu tapi kalau udah mau habis bagaimana kalau buat buang air kecil sih gak masalah air besar air air dikit itu jadi masalah mister dua menit lagi nih oke sudah 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 oke kita kerjakan ini kita berapa kejaran tiga tiga kejaran oke kenapa selesai break lagi iya sekarang 45 menit oke nih lantai kamar madi yang licin dapat membuat kita yang jatuh agar lantai kamar madi tidak licin harus disikat bukan disampu ya karena basah air yang harus digunakan dengan bak mandi harus dikuras dikuras airnya dikeluarin diganti lagi baru nah itu dia sebenarnya sih dicuci kalau mau dicuci boleh setelah buang air kita harus menyiram pernah denger kata kaskus kakus ini tempat buat buang air besar disinggu kakus nah jadi kalau kalian denger kata kaskus juga gak heran ya kakus nah itu buat tempat buat buang air air kecil besar kita jemput toilet kita saat mandi kita tidak boleh berlama-lama ya kalau menggung air kan kita menggung menggunakan air nah kloset yang tidak dimersihkan menimbulkan bau bau harum harum buka 7 rupa oke sudah ya hari ini ada tukas nah tematik eh tematik kayak tadinya misalkan matematika tapi mandarin susah 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 yaudah deh hari ngotik-ngotikan nanti deh susah yaudah hari ini mandarin aja kalian ya dari misur gak ada gak mau yes seneng mau tetap ada gak gak mau gak usah gak usah gak usah yaudah kalau dari misri nanti nanti tidak ada tugas karena ada mandarin ya kebanyakan oke kita break lagi ya kita break lagi nanti balik lagi jam 10.30 ya gak usah list standby aja disini tapi video yang mau rembahan yang buka puasa nanti maghrib ya oke bye-bye thank you great ubi boleh break dulu yuk rembahan lempongin pinggang istirahatkan mata apa itu mata eh mata rambut kamu kepang ya ya oke x ya 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 ya